Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan bermain lagi GTA San Andreas Definitive Edition ya untuk video ini kita bakal kasih tahu gimana caranya dapetin pacar yang namanya itu Dennis ya namanya itu Dennis Dennis Robinson kalau nggak salah nah Dennis Robinson itu saya dapatnya itu kayak harus kelari misi C ini misi polisi misi kop nih warna biru misi C ini bakal muncul kalau kalian udah keluar udah kelari misinya Oji jadi di misi Oji itu ada misi yang namanya MacDoc Ritme jadi dimana kita tuh masuk ke rumahnya mesi MacDoc buat ngambilin ritmenya gitu buku kayak lirik gitu jadi diambil gitu dicuri sama kita terus kasih ke Oji log nanti habis itu ada polisi bakal telepon kita buat ketemuan nanti polisi ini bakal meminta kita untuk ya bakar rumah geng gitu ya Oke kita langsung play aja mungkin ya nih mapnya di sini nih tuh di kotak pertama nih kita bakal dapetin pacar pertama kita yaitu Dennis Robinson nah nama misinya itu Berlin Desire ya ampun kita bakal dibully lagi nih sama si polisi ini polisi korup emang ngeselin ya si polisi korup ini pengen santu aja diganggu terus loh iya iya gua ngerti iya siapa siapa oke time to work time to work oke katanya gitulah pokoknya ada yang gak seneng sama polisi korup nih ya pokoknya kita harus ngebasmi mereka gitu ya gitu bakal pakai mobilnya si tempe ini nanti biar dia keluar itu nggak ada nggak ada mobil gitu ya karena mobil udah kita pakai hahaha aduh ketabrak kenapa loncat dia ke mobil coba bodoh amat loh sorry guys ini kayaknya agak patah-patah ya game-nya misalnya gua main di PC nggak kuat PC gua jelek banget kalau buat main game misalnya untuk kerja sih kayaknya kita bakal pergi hijau-hijau dulu ya buat ngambilin item nah itemnya itu Moltov tuh nah gunain Moltov ini buat ngebakar rumah nanti si Dennis itu kan kecebak tuh pas kita ngebakar rumah nah kita selamatin dia gitu otomatis nanti dia bakal jadi pacar kita yang biasa kalo kalian pembakar rumah itu ada yang jagain tuh kalian tabrakin-tabrakin aja ya kalo kalian berani ngelawan ya ngelawan aja sih ambil-ambilin senjatanya biar kalian nggak usah beli senjata lagi oke bakar rumah bakar bakar oke masih ada lagi nih musuhnya ih ih oke bakar 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 satu lagi guys nah pintunya kebuka tuh mampus tuh kebakar tuh oke kita bakal selamatin itu cewek ya nanti cewek itu bakal jadi pacar kita nah disini aduh masuk-masuk aja deh nggak mau berusaha dengan mereka oke ini karena kebakaran kalian butuh yang namanya pemadam kebakarannya yang asep-asep gini nih nih disini dapur nih oke ada darah ceweknya ya jadi jangan sampe mati ceweknya tuh di atas guys nah disini nih udah aman udah aman udah aman udah aman oke get out here aduh kebakar lagi sorry 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 nggak liat gua kalo disini ada api tadi gua liat ga ada apinya deh oke udah aman ini belum aman iya gua bakar rumahnya tapi si ji ga mau ngaku ya kalo dia bakar rumah bisa jadi nanti putus sama si denis ini padamkan apinya bro oke harusnya udah aman sih mana si denis eh denis ya ampun kemana tuh cewek oke oh sini sini ikutin gua aman harusnya cium mwah oke si si masuk mobil kita bakal antar si denis ini pulang oke dia rumahnya di dekat di dekat drove street ya oke kenapa dia di tempat vagus karena dia suka lebih suka bahaya gitu ya oke dia juga kenal si ji ya katanya semua orang menceritakan tentang si ji gitu terus katanya si ji itu kabur dari ee drove street tapi sebenernya si ji ji itu ngomong kalo dia itu sebenernya ga kabur cuma pengen keluar dari masalah aja sih nah ini rumahnya nih nah namanya itu denis rovingson yang tadi gua ngomongin bye 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 oke kalo kalian udah kelarin burning desire kalian bakal dapet pacar nih walaupun ga dapet duit ya tuh denis is your girlfriend now keep her happy and wish she love you to take her on the dead oke kita bakal nge-date si denis ya nih kayak dia pakaiannya suka ganti-ganti ya bagus dong ya kalo di gta definitive edition pakaiannya suka diganti-ganti ee untuk si denis kalian tuh ajakin aja nih ke yang cangkir-cangkir kayak gini nih yang buat mabok-mabokan nih kalian ajakin ke situ gitu karena si denis suka minum mabok-mabok kan ketimbang kalian ajakin dia ke restoran ke chukin bel ke ini tenis tuh gak bakal mau gak bakal mau gitu nanti kencannya bakal gagal jadi kalian fokus aja nih kesini atau gak sini ini lebih deket sih ya jadi gak usah jauh-jauh nah kita masuk sini nah kencannya kalo lagunya pake kayak gini berarti berhasil oke dibisikin apa tuh ayo CJ kita bikin anak yuk hehehehe 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 oke kayaknya udah kecapean tuh kita ajak dia pulang hehehehe hehehehe kalo si denis itu ceweknya itu gak mandang fisik gak mandang harta ya dia tuh suka sama kita apadanya gitu karena denis itu suka sama kita karena kita udah nyelamatin dia jadi untuk dapetin dia cuma kelarin misi doang gak usah pakaian bagus pakaian jelek aja dia udah mau sama kita gitu jadi enaknya si denis ceweknya itu gak suka milih-milih gitu bodo amat sama CJ CJ mau pakaian apa mau rambutnya sejelek apa dia tetep suka sama kita oke bye-bye oke keuntungan pacaran sama denis sih menurut-menurut gue ya so gue sih gak ada keuntungannya sih ya paling kalo kalian progressnya udah 50% atau 100% mungkin dia bakal ngasih kita hadiah gitu ya udah sih untuk bahas keuntungannya nanti aja deh ya kita bahas keuntungannya itu di next video aja oke masih bisa diajak dead loh ya tuh masih ada merah-merah lagi setau gue di GTA biasa tuh ngedate nya cuma sekali coy ini bisa dua kali loh ya oh bisa ngedate lagi coy aneh-aneh aja sih ini ngebug atau gimana sih dari GTA Definitive ini yaudah deh sampe disini dulu untuk gameplaynya ya kalo ini gue lanjutin bakal panjang banget videonya gila banget guys yang udah nonton aduh ini napa yang mancet sih dan sampe jumpa di video cewek berikutnya ya nanti gue bakal dapetin pacar selanjutnya lagi sampe jumpa bye-bye